Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bertemu lagi bersama otomotif channel trend Yang belum subscribe Disubscribe ya channel ini Agar tidak ketinggalan informasi Dari otomotif Ya ADP 150cc Matic dari Honda Warahnya merah Ada bagai sudut Dipadukan dengan warah silver Ini generasi pertama Dari ADP Dia sudah mengadopsi Sistem Keamanan keyless Dan untuk pengeremannya Sudah ABS Motor ini performanya Tergolong Cukup lumayan Ya Tengah-tengah di kelasnya Karena masih ada cc yang lebih besar lagi Dan ada Beberapa yang Cc yang di atas ini Seperti itu Tergolongnya ini Cc Motor yang Dibilangnya tengah-tengah Kayak gitu Untuk motor Hariannya ADP ini Tampilnya seperti ini Rampotnya warah silver Nah ini untuk pijakannya Ya Seperti ini Pijakan Belakang dan depan Ini bagian depannya Pijakannya ADP ini sudah Kiles Untuk sistem Keamanan kuncinya Ya Seperti itu Kiles Untuk stangnya Dia stangnya seperti motor Turing Dibilang metik Metik Turing Seperti itu Ya ADP 150 cc Untuk sistem Shockbackernya Dia Yang belakang dari Sowa Sudah Mengadopsi Tabungnya Agar supaya Getarannya Lebih minim Di saat Jalan yang Tidak bagus Begitupun Dengan jalan yang Bagus Untuk akselerasi Lebih halus Lebih stabil Untuk pengeremannya Dia sudah ABS Seperti ini Ya Ini motor Ring belakangnya Dia 13 Tapi ring depannya Dia 14 Jadi Enggak Apa ya Gedean depan Daripada belakang Ya Seperti itu Motor ini Ini 130 Per 70 Ringnya 13 Dengan Ban Dari Pedral Masih bawaannya Ini bawaan Pabrik Kenal pot Juga Masih Bawaan Pabrik Ya Ini ada Beberapa Sudut Sudah Di Skotlet Seperti ini Informasinya Joknya Ini Atas Tadi itu Sudah Dimodif Juga Ini Sowa Tergolongnya Suspensi Pemasok Suspensi Yang Dibilangnya Dia Sudah Punya Nama Juga Karena Di balapan Berbagai Merak Sowa Sudah Dipakai Seperti itu Ini untuk Kenal potnya Masih telanjang Bulat Untuk Besi Kedepannya Belakangnya Ada covernya Tapi Yang besi Yang kecil Kedalamnya Dia masih Tanpa ada Penghalangnya Covernya Seperti itu Tempat Tempat Pijakan Depan Tentunya Ini Di area Ini Untuk Naruh Barang-barang Bagian Depan Tuh Enggak Seperti Metik Yang 110cc Atau 100cc Yang Lekukannya Lebih Luas Untuk Naruh Apa-apa Ini Untuk Sudut Tempat Duduknya Seperti Ini Ya Oke Juga Ini Tergolongnya Apa Ya Futuristik Ya Desainnya Seperti Itu Untuk Di bagian Kuncinya Dia Sudah Kiles Untuk Setangnya Dia Masih Setang Seperti Motor Turing Seperti Ini Seperti Tril Ini Tril Nya Metik Ya Tapi Dengan CC Yang 150 Seperti Motor Gede Setang Depannya Dan Lampu Sen Depannya Juga Dia Apa Ya Lampu Sen Depannya Udah Terpisah Seperti Motor Gede Juga Nah Ini Untuk Area Dia Stang Masih Nah Ini Central Remnya Dari Sebelah Kiri Dia Sebelah Kanan Juga Ada Karena Dia Double Chakram Ya Central Remnya Di bagian Ininya Atas Semua Beda Dengan Motor Satria Kan Atas Sama Yang Di bawah Dia Central Sentral Remnya Ditaruh Di bawah Yang Satunya Pedal Apa Ya Pedal Pijakan Belakang Di kaki Nah Ini Di atas Semua Sentral Remnya Seperti Itu Master Rem Ya Bahasa Gaulnya Master Rem Seperti Itu Jadi Kalian Yang Ingin Memiliki Motor Ini Ini Masih Produksi Ya Motor Ini Jadi Untuk Langsung Kunjungi Di Deler Honda Terdekat Aja Seperti Itu Tampilannya Oke Motor ADP 150cc Dari Honda Shockbacker Dia Warnanya Silver Seperti Motor Bell Up Silver Dia Untuk Bell Depan Ini Ukuran 110 Untuk Ukuran Band Per 80 Ring 14 Jadi Ring Depan 14 Ring Belakang Dia 13 Jadi Lingkarannya Lebih Besaran Yang Depan Daripada Yang Belakang Besaran Lebih Satu Angka Unik Jadi Seperti Itu Ya ADB Pelak Ini Seperti Vario Seperti Vario Jadi Dari Produksi Honda Rata Rata Seperti Itu Semua Untuk Bagian Dalam Bagian Dalam Tadi Dalam Shockbacker Yang Apa Ya Dashboard Atasnya Nah Ini Untuk Pelak Pelak Depan Ya Ban Jadi Tegur Golongnya Motor Ini Lumayan Untuk Harganya Lumayan Juga Untuk Harganya Untuk Pengeremannya Dia Udah ABS Ini Pengereman Yang Bagian Depan Dia Cakram ABS Seperti Ini Honda ADB 150 CC Seperti Itu Nah Dia Dari Nissin Piringan Cakram Lampu Untuk Lampu 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 Depan Ini Nah Seperti Ini Tampilannya Lampu Depan Lampu Depan Sudah LED Lampu Jalan Sama Lampu Scent Lampu Lampu Jalannya Seperti itu LED Keren Lampu Scent Lampu Scent Lampu 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 Pijakan Juga Hitam Jadi Motor Ini Hampir Sedena Sama Pgx Cuman Ini Versi Touring Seperti Ini Bodinya Jock Dengan Ring Depan Sama Ring Belakang Berbeda Ini Untuk Akselerasi Mungkin Dia Bisa Lebih Optimal Lagi Mungkin Karena Perlu Dicoba Juga Untuk Bannya Dia Kan Bannya Semacam Ban Trill Mungkin Ini Lebih Lebih Bagus Motor Ini Lebih Di Jalan Yang Bukan Aspal Kali Ya Kalau Di Aspal Gimana Ini Ya Untuk Bannya Sistem Jak Bannya Kayaknya Ini Motor Ini Lebih Ke Buat Ini Si Ke Buat Di Adventure Dia Kalau Diatri Desain Sama Bannya Juga Ya Ini Desain Nya ADP 150 CC Tulisannya Silver Dan Bukan Scott Light Bukan Ya Honda Pijakannya Ini Untuk Mesin Mesin Dia Sudah Dimodifikasi Lagi Dengan Warna Hitam Hitam Gloss Nah Ini Hitam Keabuan Gloss Ada 3G Warnanya Seperti 3G Muncul Gitu Ini Untuk Mesin Mesin Ya Kalau Matic Seperti Inilah Gak Bisa Kelihatan Ke Detail Kedalam Ya ADP Nah Untuk Shock Backer Belakang Dia Tuh Shock Backer Belakang Dia Sudah Pakai Tabung Dari Showa 2 2 Shock Dia Tentunya Lebih optimal Lagi Lebih Maksimal Ya Seperti Itu Untuk Pelak Belak Belakang Lebih Kecil Ringnya Dia 13 Ya Ini Untuk Mesin Mesin 150cc Dia Sudah Radiator Ya Teknologi Dari Honda Ya ADP 150cc Tentunya Dia Bertenaga Banget Ini Motor Buat Turing Buat Turing Sama Adventure Ke Jalan Jalan Yang Belum Di Asfal Ini Referensinya Seperti Itu Karena Bannya Dia Menggabungkan Ban Asfal Setengah Asfal Setengah Tanah Dia Kalau Dari Sudut Pandang Otomotif Seperti Itu Ini Bagian Bawah Dia Bawah Dari Mesin Bersih Torgolong Gampang Mudah Dibersihkan Nah Ini Ban Tuh Jadi Ini Dua Buat Di Dua Daerah Dia Adventure Di Asfal Juga Masih Bisa Karena Tahunya Belum Kecil Agak Gede Dia Ini kan Torgolongnya Ban Tahu Kalau Yang Seperti Ini Kayak Ban Buat Tril Tapi Kalau Yang Tril Banget Dia Belingkarannya Kecil 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 Nah Dia Itu Tapaknya Agak Lebar Lebar Jadi Masih Oke Di Asfal Masih Oke Di Tanah Kayak Gitu Dua Ini Dua Alam Kayak Gitu Istilahnya Motor Ini Buat Di Dua Alam Bukan Alam Gaib Sama Bukan Alam Maya Bukan Ya Adipi Timbul Tulisannya Ini Lampu remnya Seperti Lampu Motor Motor Gede Yang Ada Di Eropa Kalau Sundut Pandang Dari Saya Sendiri Nah Ini Seperti Itu Ya Kalau Motor Sport Itu Biasanya Runcing Dia Karena Ini Golongnya Motor Adventure Untuk Handle Pegangan Jok Depak Belakangnya Hitam Dia Spot Bor Hitam Sok Hitam Tabung Gold Mesin Cover Atas Hitam Bawah Mesin Silver Ya Kita Lihat Untuk Speedometer Dia Sudah Canggih Untuk Ini Di Kelas Ini Dia Sudah Digital Full Digital Ya Oke Sekian Review Adipi Kali Ini Terima Terima